Ketika mengatasi kritik, membalas kritik, yaitu dengan duel di ring, kan juga enggak. Ini bahkan dikomentari oleh Denny Seregar, wah Kang Ripuan Kamil, brutal gini pendukungnya, takut ah. Ya jelas lah, kalau kita mengkritik, tapi balasannya seperti ini ya pasti kita akan takut mengkritik. Bayangkan, jika pemerintahan sekarang seperti ini, kan sekarang enggak. Kita mengkritik Presiden Joko Widodo juga bebas, kita mengkritik pemerintahan saat ini juga bebas. Terbukti pemerintahan tidak anti kritik. Ya kita balas lah dengan argumen, argumen dibalas dengan argumen. Pemikiran dibalas dengan pemikiran, kritik dibalas dengan jawaban. Jadi bukan malah kritik dibalas dengan duel di ring. Menurut saya sudah tidak tepat sekali. Ya memang kemarin Masjid Al-Jabar pembangunannya menghabiskan dana 1 triliun. Nah, kecuali jika dibarengi dengan mode transportasi umum, transportasi publik, jalan-jalan di Bandung sudah mulus dan lain sebagainya. Ya tidak masalah lah, kemungkinan membangun sebuah masjid yang mencapai 1 triliun. Kemungkinan tidak masalah. Masyarakat memang membandingkan lah antara fasilitas publik tersebut. Akhirnya pembangunan masjid tersebut menuai pro dan kontra, menuai kritik. Jadi ya biarkan saja lah, kritikan itu adalah vitamin lah. Jadi jangan sampai seperti ini. Denny Seregar juga menurut saya mengkritik ya karena memang terjadi pro dan kontra. Apalagi di tengah masih pandemi yang ekonomi masyarakat saja masih belum stabil. Jadi ya, gak masalah lah kalau menurut saya ada kritik dari Denny Seregar. Malah tanggapannya kok seperti ini ya. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Ini gambaran nanti bila Katrun berkuasa. Dilarang protes apapun apalagi demo-demo. Gak bisa debat dengan otak, maka otot maju. Akan gue hadapi sambil lenggak lenggok muter-muter di ring sana sebagai penyemangat buang Bang Densi. Jadi gak boleh ditanya-tanya, harus tuju semua ya. Gawat ini kalau Katrun berkuasa. Lawan Bang, gede otot doang gangnya milmah. Dari sini, dari berita ini ya. Yaitu Masjid Al-Jabar diusik warga Bandung tantang Denny Seregar. Fasilitasi saya di ring dengan dia. Nah, begiat media sosial Denny Seregar mengkritik pembangunan Masjid Al-Jabar Bandung di media sosial kritikannya, sudah membuat jengah. Denny dinilai kurang pantas dan cenderung memojokkan umat Islam. Enggak lah. Lewat segmen Gaspol di kanal Youtube 2045 TV, Denny membabi buta, menyerang gubernur Jabar Ridwan Kamil gara-gara membangun Masjid Al-Jabar senilai 1 triliun. Komentar-komentar Tendidisus Denny Seregar membuat tiktoker asal Bandung, Eric Brebet, kesal. Mengatasnamakan warga Jabar. Akun tiktok Eric Brebet, tantang Denny Seregar, duel di ring. Akun ini membuat video dengan caption Denny Seregar, Hayu, salam, olahraga. Menurut Eric, Di tengah kebahagiaan warga Jawa Barat menikmati indahnya Masjid Al-Jabar, ada segelintir orang yang nyinyir. Mereka langsung beropini agar supaya menjegal. Ari si Denny Seregar orang mana? Fasilitasi saya dengan Denny Seregar untuk maju di ring. Ikat tangan satu ring supaya Denny Seregar tidak terlalu ngebacot. Ya, seperti itulah. Ya, jadi menurut saya sih, kritikan itu sangat bagus ya. Nah, apalagi Indonesia juga negara demokrasi. Jadi, kritikan itu jangan terlalu baper lah dengan kritik-kritikan. Karena memang kita ini negara demokrasi. Dan kritik itu adalah vitamin. Kadrun mah mental barbar. Nggak heran, Timur Tengah rusak karena umat barbar dan politik jahat. Ternyata nggak ada otak. Isinya otak doang. Berandainya main fisik. Tanda nggak punya otak. Ya, seperti itulah. Untuk di belengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Begiat media sosial, Denny Seregar mengkritik pembangunan Masjid Al-Jabar Bandung di media sosial. Kritikan sudah membuat cengah. Denny dinilai kurang pantas dan cenderung memunjukkan umat Islam. Lebih segmen Kaspol di kanal Youtube 2045 TV. Denny Seregar membabi buta menyerang Gubernur Jabar Ritwan Kamil. Gara-gara membangun Masjid Al-Jabar senilai 1 triliun. Komentar-komentar Tendetius, Denny Seregar, membuat TikToker asal Bandung, Erick Brebet, kesal. Mengatasnamakan warga Jabar, akun TikTok Erick Brebet, tantang Denny Seregar, duel di ring. Akun ini membuat video dengan caption Denny Seregar, hayu salam olahraga. Menurut Erick, di tengah kebahagiaan warga Jawa Barat menikmati indahnya Masjid Al-Jabar, ada-ada segelintir orang yang nyinyir. Mereka langsung beropini agar supaya menjegal. Cing, Ari si Denny Seregar, orang mana, fasilitasi saya dengan Denny Seregar untuk maju di ring, ikat tangan satu ring, supaya Denny Seregar tidak terlalu ngebacot mulutnya. Menurut Erick, Masjid Al-Jabar adalah kebanggaan warga Jawa Barat. Contohnya seperti Masjid Istiqal dan Aceh yang merupakan ikon pembersatu. Tapi ada segelintir orang yang merasa takut dan ingin menjegal. Segelintir orang itu contoh Denny Seregar. Ada yang tahu Denny Seregar itu orang Bandung kah? Orang Jawa Barat kah? Saya sebagai warga Jawa Barat menginginkan Denny Seregar akan menjadi ucap dan tingkah laku, tendasnya. Erick menentang, kalau Denny Seregar merasa tak nyaman Erick mengajak salam olahraga. Fasilitasi saya dengan Denny Seregar, saya tidak akan mundur, cukup ikat tangan satu. Saya satu biar di ring. Si Denny Seregar, dua tangan, saya satu aja. Duh, lembei Denny Seregar terlalu depan, jangan usik warga. Jabar yang sedang berbahagia katanya. Sebelumnya Denny Seregar mengkritik keperbihakan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil karena membangun Masjid Megah. Dia juga membandingkan rencana pembangunannya dengan yang dilakukan Basuki Jaya Purnama alias Ahok Sabat menjabat di DKI Jakarta pada waktu itu. Bahkan, pegiat media sosial Denny Seregar mendadak menjinggung soal dana senilai 1 triliun yang digunakan untuk membangun Masjid Al-Jabar. Menurut Denny Seregar, daripada digunakan untuk membangun satu bangunan megah yang digunakan hanya untuk satu golongan saja. Kenapa dana sebesar 100 triliun itu tidak dipakai untuk kesehateraan banyak pihak? Seperti pembangunan transportasi misalnya, yang membuat aliran pergerakan warga di sana bisa menjadi lancar. Atau untuk membangun UMKM misalnya, supaya warga bisa lepas dari kemiskinan. Wujar Denny Seregar dikutip dari unggahan akun TikTok, Gasel Densi, pada Sabtu 7 Januari 2023. Pada intinya, dikatakan prosedur film sahib-sahib patah itu, banyak hal yang bisa dilakukan dalam skala prioritas dengan uang 1 triliun rupiah tersebut. Skala prioritas menurut Denny, untuk kepentingan hajat hidup orang banyak dibanding hanya membangun gedung megah milik satu umat saja. Inilah yang disebut kepekaan dari seorang kepala daerah, sehingga dari situ kita bisa melihat pentingnya skala prioritas yang dia kerjakan beber Denny Seregar. Lanjut, dikatakan dia, saat ini betapa banyak orang-orang membutuhkan pekerjaan. Itu dikarenakan banyaknya yang hilang pekerjaan saat pandemi. Membangunan gedung-gedung gampang tinggal serahkan ke arsitek. Tapi memikirkan bagaimana dampak ekonomi dari uang negara yang bisa dikembalikan ke rakyatnya, itu sangat sulit paparnya. Dituturkan Denny, kepala daerah membutuhkan kreativitas dan kepekaan seorang yang berkepihakan pada seluruh warganya, bukan hanya untuk satu umat saja. Bicara kreativitas, kepala daerah menggunakan dana ABBD untuk hanya membangun masjid saja itu sudah sama sekali gak kreatif selanjutnya. Denny juga memandang Ridwan Kamil sebenarnya hanya tinggal mencari celah bagaimana bisa membangun masjid tanpa menggunakan uang negara. Contoh, dulu Ahok pernah membangun simpang susun semanggi tanpa secuilpun dana ABBD DKI yang dia pakai. Padahal itu, bangun infrastruktur yang berfungsi buat semua orang. Ahok memanfaatkan celah, denda, atau dana kompensasi, pungkasnya. Bahkan, kontroversi pembangunan masjid Raya Aljabar di Bandung, Jawa Barat ternyata turut ditanggapi oleh pegiat media sosial. Lewat segmen Gaspol di kanal Youtube 2045 TV, Denny menilai biaya sampai sebesar 1 triliun sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kejahteraan masyarakat, alih-alih, untuk pembangunan masjid. Denny juga sempat mengkritik keberpihakan, kebentuk Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seluruh masyarakat provinsi hingga membandingkan rencana pembangunannya dengan yang dilakukan oleh Basuki Jaepurnama. Poin-poin inilah yang kemudian ditanggapi dengan sangat keras oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Umar Hasibuan. Lewat akun Twitternya, Gus Umar menilai Denny yang menutup mata terhadap permasalahan serupa yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Berisik lu, kejam Gus Umar dikutip pada Sabtu 7 Januari. Tokoh nadadul ulama itu kemudian mengaitkan kritikan Denny dengan proyek pembangunan kereta cepat yang menelan biaya tidak kalah besar. Bila dikaitkan dengan kritikan Denny, semestinya uang untuk pembangunan kereta cepat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat. Daripada bangun kereta cepat ratusan triliun, mending duitnya untuk membangun hajat hidup rakyat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan. Berani gak lu ngomong gini ke Jokowi tulis akun Umar? Cuitan Gus Umar itu terpantau dipenuhi banyak komentar bernada setuju. Banyak yang mengejam baser seperti Denny Seregar karena dianggap ikut-ikutan meramaikan sebuah isu semata. Bang Umar Hasibuan 24, ada juga LRT, kelapa gading gunakan anggaran APBD 6,7 triliun meskipun jaraknya 6 km saja. Gak dipakai, malah jadi beban operasional. Belum lagi potensi markup, tulis novel Baswedan. Dan si layaknya, kayak paling bener aja, kritik cuma ke satu pihak aja, infrastruktur si Joko, berapa banyak yang mangkrak, mingkem aja tuh baser, kritik warganet. Gue setuju, tapi kok cuma ribet ngamil yang dikritik kayak gitu, padahal junjungannya kelakuannya yang kayak gitunya segudang, imbuh yang lainnya. Bahkan juga, pegiat media sosial Denny Seregar menyuruti pemerintah pemprov atau melelang proyek untuk membuat konten di Masjid Aljabar senilai 20 miliar. Hal itu ditanggapi Denny Seregar melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam tweetanya, Denny Seregar mengherankan hal tersebut. Denny Seregar juga sempat mempertanyakan terkait hal yang dilakukan pemprov Jabar tersebut. Berita apa lagi ini? Ungkap Denny Seregar dikutip newsworthy dari akun Twitter pribadi miliknya pada Senin 9 Januari 2022. Sementara itu, mengutip halaman resmi JabarProv.co.id proyek tersebut dilelang pada 1 April 2022 dengan kode tender 792-67014. Pedati tender tersebut akhirnya dibatalkan meski sebelumnya sempat dilelang ulang. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Tulis pernyataan alasan tender diulang dan akhirnya dibatalkan. Tender tersebut dibuka atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di bawah, Satuan Dinas Bina, Marga, dan Penataan Ruang Pemprov Jawa Barat. Meski dibatalkan, di dalam situs tersebut dijelaskan ada 55 peserta yang mengikuti tender pembuatan konten di Masjid Aljabar tersebut. Dua peserta teratas adalah PT Wangsa Keling Saka Kemulian dengan harga penawaran Rp14,42 miliar dan 9 Matahari yang memasang Rp15,49 miliar. Pemprov Jabar juga memasang setidaknya delapan persyaratan kualitas, administrasi, atau legalitas. Dikutip dari CNN, pertama, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan atau usaha. Kedua, mempunyai status valik, keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak. Ketiga, mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Keempat, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan akta pendirian, perusahaan, dan atau perubahannya. Surat kuasa apabila dikuasakan, bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan bagai tetap apabila dikuasakan dan KTP. Kelima, menyetujui surat. Pernyataan peserta keenam tidak masuk dalam daftar hitam. Ketujuh, syarat kualifikasi administrasi legalitas lain. Kedelapan, menyetujui pernyataan fakta integritas. Ada juga dua persyaratan kualifikasi teknis. Pertama, syarat kualifikasi teknis lain. Kedua, memiliki pengalaman pekerjaan yang dirinci sebagai perikut. Penyedia jasa pada divisi, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya, atau aktivitas produk gambar bergerak, video dan program televisi, perekam suara, dan penerbitan musik. Penyedia jasa pada kelompok grup 741, aktivitas desain khusus, atau 591, aktivitas produksi gambar bergerak video dan program televisi. Nilai pekerjaan jenis tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sebesar paling kurang sama dengan 15% nilai HPS. Bahkan juga, perang psikologis antara Novel, Mbak Mumin, dan Denny Seregar. Makin tak tertahankan, Novel menegaskan tak gentar dengan tantangan bagiat media sosial tersebut untuk berduel di atas ring. Waksekjen persaudaraan alumni 212 itu justru menyebut, Denny selama ini terlalu banyak beralasan untuk menghindari dari duel tersebut. Belakangan, Denny meminta nilai dari pertarungan tersebut mencapai 500 juta. Denny juga meminta alokasi duel berada di Pulau Bali pada 24 Mei 2022. Dia juga yang akan menyiapkan teknisnya. Kebanyakan budget aja dia. Dia mah mau duel aja ribet. Bikin persyaratan macem-macem dan minta bayaran tinggi, kata Novel dilansir Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Senin 18 April 2022. Novel mengaku enggan malah Denny banyaknya persyaratan yang disampaikan Denny Seregar. Menurut Novel, Denny hanya mencari-cari alasan untuk menutupi ketakutannya. Hah, itu? Agar pertarungan tersebut tidak jadi terlaksana karena tidak adanya kesepakatan. Bilang aja terus terang kalau takut, tukas Novel. Novel menegaskan dirinya siap membuat Denny tak bali banyak bicara di media sosial apalagi pertarungan jadi terlaksana. Dia bahkan siap meladeni Denny kapanpun dan tak segan mendatangi rumah Denny Seregar apabila diperlukan. Saya sudah siap meladeni, siap mengajar orang-orang yang berlaku mungkar tambahnya. Tantangan duel itu berawal dari Denny Seregar yang tidak rela dengan pernyataan Novel di media. Sebagai informasi, Novel Bakmumin membantah bahwa pelaku pengeroyokan Adi Armando adalah golongan kadrun. Amarah Denny pun memuncak hingga akhirnya melontarkan tantangan duel. Denny pun menuliskan jika pertemuan di Rintinju tersebut akan berlansung setelah bulan Ramadan, tanggal 24 Mei. Oke, habis puasa, tweet Denny di akun Twitternya pada minggu 17 April 2022. Namun, Denny Seregar menyampaikan jumlah persyaratan, diantaranya nilai duel yang mencapai setengah miliar. Gak usah pakai duit 50 juta, kalau saya embara itu minimal 500 juta, biar gak kelihatan miskinnya, kata dia. Denny Seregar juga meminta duel dikelar di Bali karena dianggap lebih aman. Di Bali oke, ntar gua siapin kandang cebong lebih aman. Sambungnya panjang, gak pakai keroyokan. Imbuh Denny Seregar. Bahkan, pegiat media sosial Denny Seregar mendadak menyinggung soal dana senilai 1 triliun yang digunakan untuk membangun Masjid Al-Jabar. Menurut Denny Seregar, daripada digunakan untuk membangun satu bangunan megah yang digunakan hanya untuk satu golongan saja. Kenapa dana sebesar 1 triliun itu tidak dipakai untuk mesejahterakan banyak pihak? Seperti pembangunan transportasi lainnya misalnya, yang membuat aliran pergerakan warga di sana bisa menjadi lancar. Atau untuk membangun UMKM misalnya, supaya warga bisa lepas dari kemiskinan. Dan ujar Denny Seregar dikutip dari unggahan akun TikTok Gasol Densi pada Sabtu 7 Januari 2022. Terima kasih telah menonton!